Sorry ya guys ya, gue kesel, gue kesel, sumpah Kalau emang ini berita yang gue dapetkan dari Frag Gaming Store Kalian harusnya menjaga nick kalian Data sim card Indonesia bocor Menteri main Kominfo, ungkap masyarakat harus jaga Nick sendiri, nomer induk keluarga sendiri Ini siapa sih? Ini gue, kalau emang ya Kominfo Apalagi sekali bermentri, ngomong kayak gini Gue kecewa, kecewa coy Soalnya gini, kita tuh tahun 2017 Itu kan kita mewajibkan harus daftar lagi nomer kartu kita Nick, ya kan Dan itu dijanjikan keamanan Dan juga kita tuh dulu males Nanti kalau ini data kita bakal bocor atau dijual Yang lebih parahnya lagi dijual Dan faktanya setelah 5 tahun Beneran bocor, gue gak tau nih Bocor atau gimana gue gak tau Dan kalau sampai ada statement Yang malah nyalahkan rakyat itu Gue, sujur, gue sebagai warga negara kecewa Gue gak bisa nyalahin siapa-siapa sebenarnya ya Tapi gue sebagai warga yang baik Taat hukum Dan juga mendukung segala bentuk kebijakan Yang menguntungkan masyarakat Gue akan ikut Dan gue gak tau ini Statement beneran atau enggak Kalau iya beneran, gue kecewa Kalau enggak, ya harus dipertanyakan nih Fanspec yang nyebar ini gitu Karena gue akan menyampaikan informasi Informasi seberupa sumber Dimana gue menyampaikan berita-berita gue Kalau kalian cek di semua deskripsi gue ada Dan gue ngeliatin langsung Kalau misalnya gue itu semuanya by sumber Gue ingin gitu tidur nyenyak Dengan cara gak ada berita-berita kayak gini Itu statement-statement kayak gini Apalagi statement itu dikeluarkan oleh lembaga Yang besar gitu Lembaga yang penting Itu, ya kayak gitu Oke lah ya Gue takutnya di video ini Gue terlalu banyak protes Mengeluh dan lain-lain Jadi gue akhiri saja Semoga aja tidak akan ada lagi berita-berita kayak gini Thanks for watching Gue si R.Y See you next time